Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 1 SDH di Jawa Nerojo Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan tentunya tetap semangat belajar dari rumah Alhamdulillah seperti biasa bertemu lagi dengan Bu Anif Pada video pembelajaran pendidikan agama Islam Pada video pembelajaran kali ini Kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nah anak-anak Sudah pernahkah kalian mendengar cerita tentang Nabi Muhammad? Siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah dan menjadi teladan bagi kita umat Islam Anak-anak sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bangsa Arab memiliki perilaku yang buruk Ahlak mereka sangat terjelah Oleh karena itu Allah mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memperbaiki ahlak manusia Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dari 25 Nabi dan Rasul Dan tidak ada Nabi dan Rasul yang lain setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah Atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi Dinamakan tahun Gajah karena pada saat itu kota Mekah Tengah diserang oleh pasukan Raja Abraha yang datang dengan menunggangi Gajah Mereka bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah Namun sebelum tujuan mereka tercapai Allah terlebih dahulu menyelamatkan dengan mengirimkan ribuan burung ababil Yang membawa batu kerikil panas yang diambil dari neraka Dan menjatuhkannya pada pasukan Abraha Sehingga pasukan Abraha pun hancur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lahir dalam keadaan yatim Karena ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib Telah lebih dahulu wafat Sedangkan Nabi Muhammad pada saat itu Masih berada dalam kandungan ibunya Kelahiran Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh kakeknya Yang bernama Abdul Muttalib Dan diberi nama Muhammad oleh kakeknya Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab Pada saat itu bangsa Arab mempunyai kebiasaan Untuk menitipkan penyusuan anak-anak mereka Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka dapat menghirup udara yang bersih dan terhindar dari perkotaan Supaya kelak anak tersebut dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih Demikian juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah Salah seorang perempuan dari Bani Sa'ad Pada saat itu Bani Sa'ad sedang mengalami musim kemarau yang sangat panjang Namun ketika Nabi Muhammad tinggal disana Lambat laun tanah di sekitar kediaman Halimatus Sa'diyah menjadi subuh Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama dua tahun Nabi Muhammad diasuh dan tinggal dengan keluarga Halimah hingga mencapai usia lima tahun Pada usia lima tahun Nabi Muhammad kemudian diantarkan kembali kepada ibunya di Mekah Dan pada usia enam tahun Nabi Muhammad diajak oleh ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya yang terletak di kota Madinah Nabi Muhammad dan ibunya tinggal di Madinah selama satu bulan Kemudian kembali lagi ke kota Mekah Namun ketika di perjalanan kembali ke kota Mekah Ketika mereka baru sampai di kota Abuwa Ibunda Nabi Muhammad jatuh sakit dan meninggal dunia Yang kemudian dimakamkan di kota tersebut Setelah ibu Nabi Muhammad meninggal dunia Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib Abdul Muttalib mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang Ketika kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan perilaku mulia Seperti jujur, pemaaf, sopan, dan penurut Namun setelah dua tahun Kakek Nabi Muhammad pun meninggal dunia Setelah kakek Nabi Muhammad meninggal dunia Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib Pada masa kanak-kanak bersama pamannya Nabi Muhammad belajar cara berternak dan berdagang Nabi Muhammad membantu mengembala kambing pamannya Nabi Muhammad senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan Nabi Muhammad juga dipercaya mengembala kambing milik penduduk Mekah Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak pamannya untuk berdagang ke Syam Ketika diperjalanan Nabi Muhammad dan pamannya bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhoir Pendeta tersebut melihat adanya tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad Dan pendeta tersebut menasehati Abu Talib Agar segera membawa pulang Nabi Muhammad kembali ke Mekah Sebab dia khawatir jika Nabi Muhammad ditemukan oleh orang-orang Yahudi Maka akan dianiaya Pendeta tersebut meminta Abu Talib untuk melindungi Nabi Muhammad Abu Talib akhirnya segera menyelesaikan dagangannya dan segera kembali ke Mekah Pada usia muda Nabi Muhammad terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat jujur Sehingga Nabi Muhammad diberi jurukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya Ketika berdagang Nabi Muhammad melakukannya dengan giat, tekun dan selalu bersikap jujur Beranjak dewasa, Nabi Muhammad dipercayai membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah Karena kebaikan dan sikap jujurnya pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun Kemudian pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad pergi ke Gua Hiro Pada malam 17 Ramadan untuk berkholwat Yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia Merenung, mendekatkan diri kepada Allah Pada saat itu Nabi Muhammad didatangi oleh Malaikat Jibril Yang membawa firman Allah yaitu Wahyu pertama Surat Al-Alaq ayat 1-5 Dengan turunnya Wahyu tersebut Maka Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Dan Nabi Muhammad berkewajiban untuk menyampaikan kepada seluruh umatnya Nah, anak-anak itu tadi adalah Kisah Nabi Muhammad SAW Setelah anak-anak mau pelajari cerita tentang Nabi Muhammad SAW Sekarang coba siapkan pensil dan juga buku tulismu Coba kerjakan latihan soal berikut ini Tulis langsung jawaban di buku tulis pendidikan agama Islam ya anak-anak Kalian bisa jeda video ini untuk mempermudah ketika mengerjakan Setelah selesai, jangan lupa foto tugas kalian dan kirimkan pada link berikut ini Baiklah, sampai disini dulu video pembelajaran kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!